oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini bang faiz akan ngajak-ngajak jalan-jalan ke sebuah situ gede yang digogor ya nah ini sejarah singkatnya bahwa kampung wisata situ gede ya didirikan atau dikembangkan pertama kalinya itu oleh pemerintah india belanda oleh pemerintah india belanda kurang lebih tahun 1854 dengan tujuan untuk pengairan ribuan hektare sawah para penduduk diantaranya memiliki wilayah desa Cipri Karawang dan masih digunakan sampai sekarang kemudian di tengah-tengah danau tersebut juga terdapat sebuah pulau yang digunakan sewaktu ada acara adat yaitu nubat setu yang diadakan setahun sekali menjelang menyambut datangnya bulan Ramadan menurut mitos tersebut dulu adalah tempat patilasan para raja jaman kerajaan Galuh Pakuan yang mitosnya sangat kental dengan masyarakat setempat dan secara ilmiah danau ini juga berperan sebagai penyeimbang ekosistem tanaman tropis yang tumbuh di sekitar danau yang cantiknya oke sahabat-sahabat sekalian kita akan jalan-jalan di Setu Gede ini ikutin perjalanan utang Pais Setu Gede ini berada dekat hutan Sivor di tahun 2023 Gubernur Jawa Barat Ribuan Kamil pada Kamis 19 Januari 2023 menghabiskan biaya sekitar 7 miliar untuk proses revitalisasi dan di tahun ini kita melihat bahwa banyak perubahan ya di situ ini misalnya udah dikasih puffing block sampingnya udah didam banyak tong sampah dan ada halte-halte dan ada berapa kafe ada jembatan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya thank you kepada Pak Ridwan Kamil Bogor bertambah keren oke nah situ gede ini di sebelah timur dan utara situ gede berbatasan langsung dengan hutan buatan yakni hutan sipor di sebelah selatan berbatasan langsung dengan pemukiman penduduk di sebelah barat berbatasan dengan jalan alternatif dan sahabat-sahabat sekalian perlu kita ketahui bahwa situ gede ini pengelolaannya berada di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Provinsi Jawa Barat dan memiliki luas sekitar 4,5 hektare airnya sejuk dan jermin sahabat-sahabat sekalian kita tahu bahwa berapa situ mengalami kekeringan musim kemarau tapi yang kita lihat bahwa situ pulau gede ini airnya cukup banyak musim kemarau 10.000 nah makasih ya musim kemarau sahabat-sahabat sekalian dan kato kalau kita lihat ya di pemandangan yang keren ini harusnya ya pinggir-pinggiran ini ini baiknya dikasih pagar lah ya dikasih pagar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti anak menjatuh dan sebagainya dan juga kalau kita melihat untuk reskunya misalnya ada kapot atau ada kapal yang dilamatkan apabila terjadi apa-apa kita lihat ya dan ini salah satu PR bagi pengelola situ ini semoga didengarkan nah ini masih dijadikan tempat kongkong ya dan itu kan bersiko ya dan kalau kita lihat juga untuk tempat tubuhnya juga masih terudu sedikit ya masih terudu sedikit halte-halte nya ya tapi secara menyeluruh ya sudah sangat baik dan bagus dan maksimal kalau ya kalau ya selamat menikmati mantap mantap nah ini merupakan salah satu tempat sporter favorit bagi para pengunjung di setiap gogor ini ya minum, ngopi di bawah pohon-pohon yang sangat rendah tapi tetap ya ada risiko di bawah pohon apabila ada hujan atau angin oke untuk tiket masuknya ya itu kurang lebih Rp4.000-Rp5.000 dan bebek ini bisa sampai Rp20.000 kalau untuk minuman disini harganya cukup murah lah ya standar Rp5.000 makanan dan lain-lainnya harganya standar baiknya ditanya dulu harganya untuk membuat Anda tidak terkejut dengan harganya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.